Tahu gak video viral yang kemarin Yang ada orang jatuh dari salah satu mall di Surakarta Belum tau? Oh iya nanti gak usah tak kasih tau videonya aja Nanti teman-teman cari sendiri Kita akan membahas tentang bagaimana cara penanganan ketika ada pasien seperti itu Dia jatuh dari lantai 3 langsung ke hatimu Jadi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Yang pertama adalah Bumper dulu Jadi untuk penanganannya nanti di rumah sakit Jadi yang kita lakukan adalah proses evakuasi transportasinya Jadi cara memindahkan pasien yang benar dengan cedera tulang belakang Ataupun cedera di leher atau cervical Jadi yang pertama-tama teman-teman itu harus tau Tau diri Kalau mencintainya itu percuma Enggak Yang pertama itu teman-teman seenggaknya setidaknya Itu tau bagaimana dia posisi yang jatuh Jadi ketika mau melakukan penanganan itu gak usah ngecek satu-satu Soalnya kalau pasien dengan jatuh Soalnya kalau pasien dengan jatuh seperti yang ada di video itu Itu kan dia udah pasti dia kena di bagian leher Nah kalau teman-teman yang baru datang Oh saya gak tau itu jatuhnya bagian mana ya Cek semua gak usah Jadi tanya aja sumber informasi dari orang-orang di sekitar situ Jadi tanya aja pak ini tadi jatuhnya bagaimana ya Oh iya dia jatuh dari lantai tiga Terus kena Apa namanya Dari kepala duluan langsung Dia lehernya miring Oh berarti teman-teman sudah bisa nyandai Oh ini berarti Kira-kira kemungkinan besar yang didera adalah Di bagian leher atau cervical Nah habis itu teman-teman tau Langsung dicek dulu gak apa-apa Jadi teman-teman mendekat Dan meneliti Anjir meneliti Enggak Jadi dilihat dulu Apakah lehernya itu ada perubahan bentuk Enggak Jadi ada memar Atau ada tulang yang keluar dari leher Atau bagaimana Gak usah diangkat Terus gak usah di kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan gitu gak usah Tewas malah nanti Jadi dicek aja nanti kan Kalau biasanya Kalau pasien terlentang itu Itu kan disini Di tubuh kita itu Ada beberapa rongga Seperti Di leher sini Ada yang di belakang punggung Ada yang dilipat paha Bahkan ada yang di Apa namanya Pinggang Ada kaki juga Nah teman-teman cukup meraba aja Adakah perubahan bentuk dari leher seperti itu Nah Kalau ada Itu Gak boleh langsung diangkat Set Gitu Nanti akan memperparah cedera Karena yang dicurigai adalah cedera cervical Jadi Kalau Kasus kemarin kan jatuhnya di mall Teman-teman bisa di improve aja alatnya Contoh pakai selimut Jadi selimut itu Itu dikasihkan ke belakangnya sini Seret gitu Terus digubut ke Tapi jangan terlalu kencang Oke Jadi tujuannya untuk imobilisasi Agar leher itu Tidak bergerak kemana-mana Gitu Jadi di Dipakai improve-nya Untuk Colar neck Jadi sebenarnya Bisa banyak hal Entah itu sandal Entah itu Ujung dari topi Apapun yang bisa untuk Imobilisasi Leher tersebut Nah setelah Dilakukan hal itu Kalau mau memindahkan Tetap panggil Bantuan Jadi kalau Orang yang seperti itu kan harus bareng Jadi gak bisa Kepalanya dulu diangkat Terus baru badannya Satu-satu itu gak bisa Jadi teman-teman Minimal panggil tiga orang Tiga orang Yang satu pegang kepala Yang teman-teman itu Itu pegang kepalanya Nanti ada Kayak Gambar lah Teknik Jadi posisi tangannya masuk Sampai ke Bahu Nanti Kepalanya ketopang Teman-teman yang pegang kepala Terus ada Ada lagi tiga orang Di Samping korban Itu dengan posisi Kayak Apa namanya Orang yang mau berdoa Gitu Jadi Dengkulnya 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 Itu Tepat di Samping pasien Tepat di samping pasien Nah Terus ketika Mau memasukkan Drug bar Ketika mau Di evakuasi ke tempat Yang lebih aman Atau dirujuk ke rumah sakit Nah Teman-teman yang Punya ilmu tadi Pegang kepala Sambil Menginstruksikan Ketiga orang Yang membutuhkan Tadi Terus Apa namanya Kayak gini Jadi kayak gini Ini contoh Lutet ya Lutetnya kayak gini Nah Terus ini si gajah Si gajah ini Eh jangan gajah Deng Sebelumnya terlalu panjang Jadi Disini Pegang kepala Jadi Teori Jadi yang patuh Pegang kepala Terus yang satunya Ada di Sejajah-sejah Di Samping tubuh korban Dengan Apa namanya Lutet yang nempel Lutet yang nempel Kayak gini Nah Yang memberi Instruksi Sebelum Drug bar Atau Apa namanya Long spine bootnya Atau apa itu Untuk evakuasinya Dimasukkan Di bawah pasien Itu Teman-teman Ngasih ababa Agar diiringkan Nah Ketika Sudah Sudah siap semua Sudah diada Di samping pasien semua Nanti teman-teman Bilang Satu Dua Tiga Kita Piringkan bersama Jadi kan Pas di Kalau pasien Sudah Nempel dengan Lutet kita Kita tarik Di bagian Di bagian Sini Apa namanya Bau Bau Punggung Sama Di bagian Pinggang Dan kaki Itu Kalau udah Ditahan Dengan Apa namanya Lutet Nanti bisa Miringnya Seperti gini Miring sempurna Ceret Gitu Nah Tugasnya Teman-teman Yang megang Kepala Itu Menyesuaikan Dengan Apa namanya Dengan Kemiringan Kemiringan Yang dilakukan Oleh Tim tadi Habis itu Baru Dimasukkan Ke Drug bar Atau LSB Atau sebagainya Nah Habis itu Dilepaskan pun Pakai Apa-apa Ya Dilepaskan lagi Satu Dua Tiga Nah Dilepaskan Tapi kan itu Posisinya Enggak mungkin Langsung Ketengah Drug bar Nah Pas Pemindahan pun Pemindahan pun Enggak boleh Diangkat Gitu Enggak boleh Didorong aja Pakai Siku Jadi kalau Korbannya Seperti ini Dorongnya Pakai Siku Bareng-bareng Satu Dua Tiga Seret Nanti Sampai Ketengah Nah Kira-kira Seperti itu Tapi yang Terpenting Untuk bagian Komandan Yang Ada di Kepala ini Dia Terselalu Harus Apa namanya Mengikuti Gerakan Gerakan-gerakan Badan yang Dipindahkan Biar Tidak Menimbulkan Cedera yang Lain Oke Jadi kalau Prakteknya Episode berikutnya Jadi ini Cuman teori Kalau prakteknya Nanti kita akan Siapkan dulu Apa namanya Siapkan si korban Siapkan tim Nanti kita Prakteknya Itu mungkin Agar teori Tentang bagaimana Mengevakuasi Atau memindahkan korban Dengan Cedera tulang Cedera cervical Atau Di bagian leher Oke Untuk prakteknya Kita akan Jumpa lagi di Episode Minggu depan Bye